Intro Pemirsa Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan akreditasi sekolah, madrasah dilaksanakan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan Tahun 2021 ini proses akreditasi di Bali sedang dalam tahap persiapan Harapannya agar visitasi akreditasi dilaksanakan secara tatap muka harus ditunda Sebab kebijakan PPKM level 4 memaksa pelaksanaan akreditasi tahun ini dilaksanakan secara daring Pengawas Sekolah Hanagung Ketut Jelantik menyampaikan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah Dalam dua tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup revolusioner dan progresif Yang ditandai dengan perubahan paradigma sistem, mekanisme dan pelaksanaannya Perkembangan sains dan teknologi telah berimplikasi pada terjadinya perubahan paradigmatis manusia dalam segala dimensinya Orang tua menuntut lulusan yang bukan saja memiliki keterampilan abad 21 namun juga berkarakter Tingginya ekspektasi orang tua terhadap mutu lulusan Tingginya ekspektasi orang tua terhadap mutu lulusan memaksa penyenggara pendidikan untuk melakukan perubahan yang sangat paradigmatis Dari paradigma pemenuhan administratif atau compliance ke ketercapaian kinerja atau performance Reorientasi ini secara langsung juga berdampak pada tuntutan masyarakat pada jenis bentuk dan mekanisme evaluasi Dalam konteks pendidikan dikenal dua jenis evaluasi di sekolah Evaluasi internal dilaksanakan oleh sekolah serta evaluasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar sekolah Evaluasi bukan saja penting dalam rangka menilai capaian kinerja warga sekolah Namun juga sebagai bentuk akuntabilitas publik sekolah terhadap mutu layanan yang diberikan Instrumen akreditasi dirombak sehingga lahir IASP 2020 Atau instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 Secara substansial IASP 2020 telah dapat dijadikan sebagai quality assurance Karena telah memenuhi sejumlah persyaratan IASP 2020 diyakini dapat dijadikan instrumen pembeda kualitas Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya Selain itu bisa dilaksanakan dengan mudah dan hasilnya lebih mudah dipahami masyarakat awam IASP 2020 akan mendorong pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah Terlaksana secara komprehensif dan mendalam Balipos melaporkan